selamat menikmati selamat menikmati yang bernama lengkap Yusuf Al-Afid betul Mas Yusuf ya? betul Mas nama lengkapnya Yusuf Al-Afid nama imutnya Mas Ucup kenapa mas? nama Yusuf itu hampir setiap itu namanya pasti Mas Ucup gitu ya? saya kurang tahu juga tuh Mas mungkin udah template dari sananya orang yang namanya Yusuf itu pasti dibanggilnya Ucup Mas Yusuf ini kelahiran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah lulus dengan gelar SKOM betul ya Mas? iya betul Mas dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto sekarang menjabat sebagai Manager Research di BTEC yang juga sudah tersertifikasi sebagai Certified Open Stack Administrator atau COA juga Certified Kubernetes Administrator atau CKA juga Compia Sisa Plus itu kurang lebih cuplikan dari profile di Mas Yusuf sendiri masih lajang Mas Yusuf? Alhamdulillah Mas jadi masih ada kesempatan ya kalau nanti ada bukti yang mau lewat-lewat mungkin tanpa buang waktu lagi saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Mas Yusuf silahkan Mas di-share screen aja kalau menyalin kameranya boleh baik oke terima kasih buat waktunya Mas Sozi saya share screen dulu oke oke pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman-teman yang hari ini udah dateng udah bisa meluangkan waktunya sedikit untuk kita sharing materi kali ini yang saya bawakan itu judulnya Trivi A Simple Vulnerability Scanner ini sebenarnya di luar skop kerjaan saya sebagai cloud engineer tapi gak apa-apa kita coba pelan-pelan aja saya juga masih belajar kita sama-sama belajar juga oke pertama mungkin saya perkenalkan diri juga sebelumnya juga udah diperkenalkan juga sama Mas Sozi nama saya Yusuf Alavid kerjaan saya part-time cloud engineer full-time gamer tapi mungkin kebalikannya sekarang lebih banyak cloud engineer-nya disini kitab saya kitab.com slash Yusuf Alavid kemudian ada facebook juga kemudian di linkedin saya itu misalnya teman-teman mau nyolek-nyolek saya atau nanya atau sekedar sharing itu bisa hubungin saya di facebook ataupun linkedin atau misalnya teman-teman pengen juga sharing tentang projek-projek kalian gitu itu bisa saya juga di github saya atau saya juga sebenarnya sedang ada satu projek kecil-kecilan juga itu projek sharing juga sharing buat komunitas atau blog gitu di github page nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik dengan dunia devops ataupun devpsychops bisa hubungin saya di facebook oke langsung masuk ke materinya ini aja ini ada beberapa outline atau poin-poin yang akan saya bawakan di materi malam hari ini pertama itu sebelum kita masuk ke trivinya ada baiknya kita tahu dulu apa itu vulnerability kemudian karena triv itu dia itu dikhususkan untuk container maka kita sedikit sedikit masuk atau sedikit menyinggung tentang vulnerability di container image itu bahasan malam hari ini oke kita masuk ke vulnerability sebelum sebenarnya ini apa namanya balik lagi ini bukan sebenarnya bukan field saya sebagai cloud engineer untuk bahas vulnerability sebenarnya di luar sana mungkin banyak yang lebih tahu atau teman-teman juga sebenarnya sudah tahu tentang vulnerability atau kelemahan gitu entah itu di jaringan entah itu di sistem operasi entah itu di aplikasi gitu oke pertama saya mengutip dari website-nya OAS apa itu vulnerability jadi vulnerability itu adalah sebuah lubang ataupun kelemahan di sebuah aplikasi nah aplikasi di sini bukan cuma mencangkup aplikasi yang kita pakai di misalnya di handphone ataupun di sistem operasi yang kalian pakai di laptop kalian atau PC kalian tapi vulnerability di sini itu lebih mencangkup ke semua gitu semua sektor entah itu dari sisi jaringannya entah itu dari sisi infrastrukturnya entah itu dari sisi aplikasi tadi yang sudah kita bahas juga kemudian produk-produk yang kita pakai kemudian vulnerability dari sisi manusianya sendiri juga itu banyak banget kalau kita mau bahas vulnerability di semua sektor tapi di sini kita cukup pengenalan saja apa itu vulnerability jadi balik lagi vulnerability itu kelemahan entah itu di aplikasi ataupun di infrastruktur dan lain sebagainya itu sedikit info saja untuk vulnerability kemudian ada yang namanya CVE atau Common Vulnerability and Exposure ini saya mengutip lagi dari websitenya mitre.org jadi CVE atau Common Vulnerability and Exposure itu merupakan sebuah list dari rekod-rekod yang apa namanya vulnerability-vulnerability yang sudah diketahui biasanya vulnerability-vulnerability yang masuk ke dalam CVE ini biasanya adalah vulnerability yang apa namanya sudah di-research oleh security researcher kemudian mereka melaporkan kemudian dari pelaporan tersebut ditindak lanjutin kemudian dimasukkan ke dalam kemudian dikasih ID nah ID ini yang kemudian menjadi sebuah CVE nah dari CVE ini kita tahu bahwa misalnya sebuah web sebuah aplikasi ataupun sebuah perangkat ataupun sistem operasi itu dia punya yang namanya vulnerability itu CVE oke kemudian kita singgung sedikit juga tentang vulnerability di container image karena kita malam ini kita akan lebih fokus membahas ke container ya image container oke pertama saya ngambil juga dari sebuah artikel dari sing.io mereka melakukan research tentang top 10 top 10 most popular docker image itu mereka melakukan scanning di image image tersebut tentu saja mereka menggunakan tools mereka sendiri dari sing.io itu mereka juga punya tools sendiri untuk vulnerability scanner kalau misalnya kalian mau mengeksplore kalian bisa akses juga webnya kemudian kalian coba-coba toolsnya karena kebanyakan tools dari mereka juga sifatnya itu open source ini bisa dilihat dari graph disini ya ini hasil dari scanning mereka ini mereka hanya fokus ke docker image dan mereka mengambil image-image tersebut dari registry docker hub public registrinya si docker ini bisa dilihat dari beberapa image yang mereka scanning atau dari banyak image yang mereka scanning mereka kumpulkan 10 top image yang contain vulnerability pertama ada node node itu tentu untuk kalau misalnya kalian seorang developer kalian sudah paham biasanya isinya itu apa namanya isi dari image node itu biasanya dipakai untuk aplikasi-aplikasi atau service-service node.js dan lain sebagainya kemudian ada postgres SQL juga di posisi kedua dan seterusnya itu dari grafik ini kita bisa simbulkan bahwa image-image yang sebenarnya yang sering kita pakai di entah itu di production atau kita cuma sekedar mencoba atau ngoprek bahasanya kita nge-lab bahasa kerennya itu sebenarnya banyak banget vulnerability-vulnerability di docker image yang kita pakai yang sering kita pakai itu misalnya kita nemu tutorial-tutorial di internet sana mungkin node.js ya karena aplikasinya itu simpel itu ternyata di image node.js itu ternyata ada 580 vulnerability ini termasuk dari yang unknown vulnerability sampai yang ke critical unknown low medium high sama critical itu ditotalkan itu sekitar ada 580 vulnerability itu mungkin bisa jadi concern kita juga ya untuk lebih aware tentang penggunaan base image kita misalnya kita mau jalanin postgres SQL kita harus lihat dulu kira-kira image mana yang vulnerability nya itu sedikit gitu paling gak vulnerability yang non nya gitu non vulnerability karena kita di slide selanjutnya kita akan bahas tentang non vulnerability dan unknown vulnerability sorry mungkin selanjutnya slide selanjutnya disini ini kita bahas dulu nih sebenarnya vulnerability yang tadi sudah kita bahas itu sebenarnya asalnya dari mana aja sih ini secara garis besar aja pertama base image nah tadi yang sudah di research kan juga itu base image itu apa ya kalau kita tahu kita belajar container container jadi sebenarnya image image atau aplikasi yang dijalankan di atas container itu kan bentuknya itu adalah layer-layer image nah base image inilah yang biasanya kita pakai misalnya from misalnya kita mau jalankan tadi aplikasi node.js kita karena kita nggak mau ribet yaudah kita pakai base image nya itu node nah di node ini sebenarnya banyak lagi text-text atau versi-versi lain dari base image yang bisa kita pakai nah ini dari base image ini kita bisa pecahkan lagi karena dari base image ini biasanya di dalam base image ini kan isinya itu pertama pasti entah itu framework ataupun entah itu dependensi ataupun modul-modul yang udah terinstall gitu di dalam base image ini makanya kita ada beberapa yang harus kita perhatikan pertama trustworthiness ini seberapa percaya kita ke base image yang mau kita pakai entah itu image yang dari resmi atau official dari si pembuat softwarenya ataupun misal third party misal ada orang yang ngebuild image tersebut yang bakalan kita pakai itu kita harus pertimbangan juga ketika kita mau menggunakan base image tersebut kemudian update frequency nah ini sebagai bahan pertimbangan juga kita lihat juga update dari si image ini misal image yang bahan kita pakai itu ternyata terakhir update itu 6 bulan yang lalu gitu sedangkan misalnya kita update tentang vulnerability ataupun CVA yang kita lihat itu tentang software yang mau kita pakai atau base image yang mau kita pakai itu ternyata banyak vulnerability yang apa namanya misalnya critical ataupun high gitu ataupun yang misalnya bisa bakalan berimpact langsung ke aplikasi atau service yang bakal jalan di yang bakalan jalan di image tersebut atau di container kita yang mobile kita pakai itu kita harus pertimbangkan juga ini sebenarnya kalau update frequency ini misalkan walaupun di image tersebut atau di aplikasi tersebut itu banyak ataupun ada beberapa vulnerability tapi misalnya update frequency dari si base image tersebut itu dia tergolongnya cepat itu bisa jadi bahan pertimbangan kita lagi juga misalnya ternyata dia walaupun dia di apa namanya pas kita scan ataupun misalnya pas kita lihat dari research orang gitu image ini itu misalnya image node.js tadi itu dia banyak vulnerability yang ketahuan itu sebenarnya ada sisi baik dan sisi buruknya gitu sisi baiknya berarti banyak security researcher yang mereka benar-benar meluangkan waktunya untuk mencari bugs-bugs ataupun vulnerability dari si aplikasi tersebut gitu itu sisi baiknya kemudian sisi buruknya kita kita sendiri harus aware kita harus tetap up to date ke perkembangan update dari si software tersebut karena software yang kita pakai gitu karena semakin banyak celah yang ditemukan maka semakin banyak juga apa namanya ya manusia-manusia di luar sana itu yang mereka entah itu jahil ataupun mereka emang belajar atau mereka cuma iseng-iseng aja gitu untuk nyari vulnerability tersebut gitu kemudian default installed software nah ini sebagai apa ya pertimbangan lagi karena sekarang ini kan sudah marak gitu mungkin semakin banyak perusahaan-perusahaan di luar sana itu yang sudah memanfaatkan container gitu entah dari sisi service mereka atau aplikasi-aplikasi mereka gitu maka semakin banyak yang pakai semakin banyak juga apa namanya ya kesempatan dari sisi actor ataupun si attacker ini buat research ke dalam container image ini gitu karena banyak banget sekarang security researcher itu mereka yang udah fokus bener-bener fokus ke sisi apa namanya entah di maker service ataupun container sendiri gitu ini poin ketiga default installed software ini kita balik lagi nih ke slide sebelumnya kalau kita lihat di halaman docker hubnya si node ataupun postgres sql nah disitu kita gak bakal gak cuma nemu satu atau dua image yang berisinya itu postgres sql ataupun gs ataupun engine x biasanya kalau kita belajar docker itu ada yang namanya image text nah dari image text itu biasanya kita sudah bisa lihat nih misalnya node node gs stretch gitu nah stretch itu kan dia versi sistem operasi debian nah kira-kira kalau misalnya kita pakai image tersebut itu isi dari si image itu sebenarnya apa aja gitu misal karena package-nya itu atau base OS-nya itu dia debian berarti sudah pasti di dalamnya pasti ada entah itu package manager ataupun network tools yang apa ya kemungkinan besar itu gak bakalan kita pakai itu bisa jadi bahan pertimbangan kemudian selanjutnya exploitable and non-assessent software nah ini balik lagi ke poin 3 yang tadi itu kalau kita mau pakai sebuah container image ada baiknya kita lihat dulu kira-kira base image yang sesuai kriteria kita itu seperti apa gitu apa yang kita butuhkan yaudah itu yang kita pakai gitu jangan kita gak butuh misalnya node.js yang base image itu ubuntu gitu itu mending kita gak pakai kayak gitu kita bisa pakai misalnya node.js yang base image nya itu alpine gitu mungkin itu sedikit saja ya highlight kemudian apa namanya vulnerability lain yang bisa saja datang dari dari image atau container image ini bisa datang dari library yang kita pakai itu pastikan kita pada saat develop sebuah aplikasi ataupun service-service pasti kita pakai yang namanya library nah ini library ini juga ngeluput dari yang namanya kerentanan atau vulnerability makanya kita benar-benar harus selektif dalam memilih base image ataupun library yang mau kita pakai nah itu dari sisi version lain sebagainya ini selain library ada juga dependensi nah ini dependensi udah pasti ya kalau misalnya kita mau jalanin sebuah aplikasi web pasti dia dependen ke web application atau web service nah itu kita harus lihat juga version kemudian kira-kira vulnerability apa yang ada di software tersebut gitu atau misalnya sudah ada patch yang kiranya bisa kita aplikasikan ke aplikasi tersebut kemudian yang terakhir itu dari sisi kodenya kode yang kita bikin ini ini bukan bukan lagi scope kita misalnya kita sebagai DevOps ataupun sebagai DevSecOps kode biasanya apa namanya lebih kalau kode lebih ke developernya gitu misalnya ini lebih ke apa ya kultur gitu karena mungkin kalau developer developer itu ada beberapa tipe developer gitu pertama ada developer yang yang penting aplikasinya jadi nih servicenya jalan terus fungsi-fungsinya normal yaudah oke tapi ada juga developer yang dia benar-benar memperhatikan dari sisi keamanan si aplikasinya gitu mungkin dia sudah belajar tentang secure coding dan lain sebagainya gitu atau secure software development lifecycle dan lain sebagainya itu saya gak bisa berbicara banyak masalah lifecycle dari developer karena saya sendiri backgroundnya bukan seorang developer ya ini apa ya sekedar ilustrasi yang saya bikin ini karena saya bukan desainer ya jadi ini hanya sekedar ilustrasi sedikit ini contoh dari container atau docker container yang di dalamnya itu berisi entah itu bugs atau vulnerability misalnya dari layar-layar layar-layar image ini ada di salah satu layar itu yang berisi vulnerability dan kita sebagai apa namanya sebagai DevOps itu kita gak tahu gitu ternyata di image tersebut itu ada sebuah vulnerability yang lumayan atau misalnya bisa berimpak ke jalannya service tersebut atau misalnya keamanan dari si service tersebut ini hanya menjadi apa namanya ya hanya menjadi ilustrasi aja misalnya disini ada satu dependensi atau satu library itu yang dia itu punya vulnerability yang kiranya itu bisa mempengaruhi ke keseluruhan dari image tersebut atau container ataupun service atau aplikasi sendiri itu itu sangat berbahaya juga oke lanjutnya kita mau bahas tentang vulnerability scanner ya jadi disini saya nge-refer ke apa namanya dari beberapa apa namanya ya bacaan atau artikel yang sudah pernah saya baca juga jadi ada beberapa tipe ya pertama ada non-vulnerability dan unknown-vulnerability nah ini kenapa saya masukkan ke bagian vulnerability scanner karena kita bahas vulnerability scanner juga kan jadi ini vulnerability scanner itu juga dibagi jadi dua ada menurut saya ada yang non-vulnerability dan unknown-vulnerability yang non-vulnerability itu si scannernya itu dia mencocokkan dengan database database tadi yang cva ataupun database mereka sendiri yang sifatnya itu non-vulnerability misal yang sekarang kita pakai trivi kemudian clear dan lain sebagainya itu kalian bisa explore sendiri tentang vulnerability scanner nah untuk selanjutnya itu yang unknown-vulnerability nah yang unknown-vulnerability ini mungkin mungkin kalau yang non-vulnerability kita tinggal jalankan aplikasinya terus ketahuan misalnya ternyata versi node.js yang versi 10 titik berapa gitu ternyata ada vulnerability ini tapi dia cuma ngasih tahu inilah vulnerability di versi sekarang versi yang kamu pakai yaitu dia ada vulnerability ini dan referensinya tapi untuk yang unknown-vulnerability ini diperlukan pengetahuan khusus lagi tentang penggunaan si scannernya ini sebenarnya bukan kalau untuk yang unknown-vulnerability bukan scanner lagi bentuknya itu ada beberapa tools kayak misalnya fusing tools ataupun debugger itu biasanya yang dipakai untuk apa namanya hunting vulnerability kemudian kita masuk ke pembahasan utama kita itu toolsnya namanya trivi utama trivi jadi trivi itu dikembangkan merupakan open source scanner for container image jadi si trivi ini dikembangkan khusus untuk scanning vulnerability di container image sebenarnya pada pengaplikasiannya trivi sendiri itu gak cuma dipakai untuk container image nanti kita bahas di belakang kemudian beberapa kelebihannya itu pertama simple karena kita untuk instalasinya itu kita tidak butuh apa namanya tidak butuh konfigurasi-konfigurasi lain kita tinggal misal kita pakai ubuntu kita bisa langsung jalanin installation scriptnya yang sudah disediakan juga di kitabnya si trivi terus kita langsung kita pakai gitu karena database-nya itu mereka pakai database mereka sendiri gitu kemudian cocok juga untuk environment devops atau devsecops ataupun sekarang ada juga yang nyebutnya itu secure devops dan lain sebagainya gitu itu sangat cocok juga dipakai dimasukkan ke dalam pipeline nanti kita coba demokan juga kemudian support multiple format ini multiple format tadi yang sebenarnya sudah saya jelaskan itu selain dia support ke container image yang biasa misalnya di docker docker image si trivi juga dia support untuk scanning oci image kemudian dia juga bisa scanning file system ataupun scanning repository juga itu nanti kita coba coba juga oke untuk demonya sendiri saya sedikit jelaskan dulu disini saya pakai github action karena simpel aja dan saya sebenarnya belum pernah pakai github action jadi kemarin ternyata pas saya explorer-explore ternyata si trivi ini sudah ada di github action juga makanya sekalian yaudah sekalian saya coba explore juga si trivi ini di github action jadi sedikit intro ya sebenarnya github action ini merupakan produknya sudah pasti produknya github jadi dia itu sebenarnya mirip seperti gitlab ci gitlab ci cd jadi sangat mirip sih sebenarnya mungkin cuma beda di sintaksnya aja sebenarnya untuk penggunaan misalnya kita bandingkan antara github action dan gitlab ci ataupun jenkins itu mungkin lebih ke gimana kita terbiasa aja sih entah itu kita terbiasa menggunakan jenkins ataupun gitlab ci cd tapi gak ada buruknya juga atau gak ada salahnya juga kita nyoba sesuatu yang baru oke kita masuk ke sesi demo ya oh iya untuk misalnya ada yang bertanya langsung di chat aja atau misalnya kalian langsung open mic aja kita bisa sekalian diskusi karena disini sesi kali ini mungkin agak sedikit kita bawa santai aja ini dokumentasinya dari si github action ini apa namanya sebenarnya untuk yang github action ini kita sudah disediakan template ya oke kita coba dulu aja ini kitab saya saya jarang sekali on serang kali apa jarang sekali contribute di github oke pertama kita coba explore github action dulu karena kalau kita lihat ini repository yang sudah saya bikin ini kemarin hasil coba-coba saya juga beberapa kali gagal ini kalau kalian pertama kali bikin kitab repository disini ada menu action nah dari menu action ini kalian bisa setup workflow namanya jadi si workflow ini dari github sendiri mereka punya beberapa template atau banyak banyak sih banyak template misal kalian mau pakai deploy.net.js to azure web app kemudian openshift teraform atau untuk continuous integration sendiri misal kalian pakai ruby python dan lain sebagainya itu mereka sudah ada template atau misalnya kalian mau pakai spesifik teknologi kalian bisa search juga di marketplace nya karena dia si github action itu dia punya marketplace juga ini banyak sekali ini ada juga ini oh zap misal kalian mau pakai itu sudah ada contohnya kalian bisa explore sendiri dan github action ini gratis oke kita masuk ke demo saja saya jelaskan sedikit disini untuk demonya itu atau kita masuk ke ini dulu sebelum kita masuk ke github action sebentar saya present satu screen oke sudah kelihatan sudah masuk oke ini saya pakai di windows ya pakai wsl saya install trivy ini sudah terinstall kalau misalnya kalian mau install sendiri kalian bisa buka github nya si aqua security karena yang ngembangkan itu dari si aqua security sekarang ngembangkan kalian bisa baca-baca dokumentasinya dari instalasinya dan lain sebagainya penggunaannya itu bisa kalian lihat sendiri karena kalau instalasi kita setup repo terus apt install trivy juga aja simple ini kalau kita lihat dari menu help nya trivy itu dia support untuk scanning image kemudian local file system kemudian scan remote repository kemudian ada mode client server juga nah ini untuk mode client server saya belum coba sih tapi tadi saya baca kalau saya baca-baca itu untuk mode client server nya itu dia cuma sharing database database aja jadi kalau pertama kali kita install trivy itu kita bakalan download database dulu database vulnerability nya mereka itu ukurannya sebenarnya kecil cuma beberapa mb cepat sih sebenarnya kalau download nya oke pertama disini kita coba lihat sini ada beberapa image ya ini image yang saya build isinya itu aplikasi web sederhana itu aplikasi notgs itu kok saya dapat juga dari tutorial punya orang karena saya sendiri bukan developer jadi saya ambil tutorial kalau salah itu dari digital ocean dia bikin tutorial apa namanya tentang node.js saya ambil dari situ ini aplikasinya sederhana dia bikin web kemudian di expose ke port 80 80 gitu terus untuk penggunaannya itu sangat simple kalian bisa trivy image kemudian nama image nya misalnya disini notation ini kalau misalnya pertama kali atau misalnya ada update dari database mereka kita harus download apa namanya database nya lebih dahulu saat kita jalankan pertama kali kita jalankan kita jalankan si trivy ini dan dia bakal oh iya untuk image nya sendiri itu saya pakai base image nya node versi 10 yang slim karena disitu yang ada vulnerability nya oke disini kita bisa lihat juga ditemukan berapa nih ada oh sangat banyak ya ada yang low itu ada 101 kemudian yang medium ada 15 height nya 33 critical nya 12 nah itu vulnerability vulnerability yang ada disini itu gak cuma dari sisi node CS nya aja tapi dari sisi tadi balik lagi di base image nya nah si node 10 slim ini itu sebenarnya dia base image nya atau base base OS nya yang base OS yang dipakai itu apa itu kita bisa lihat disini misalnya disini ada vulnerability dari paket apt itu CVE 2011 3374 ini kalian juga bisa lihat referensi apa namanya referensi nya disini ada BSD Utils itu sudah lama ya 2016 2016 itu kita bisa lihat kita bisa buka juga nah ini termasuknya height dan additional information itu kalian bisa lihat lihat juga ini apa namanya ya proof of concept mungkin ya POC dari vulnerability nya kadang ada beberapa vulnerability yang ada POC nya ada juga yang gak ada kayaknya kita harus pintar-pintar nyari aja sih misalnya pasti ada lah orang yang nge-share tentang cara mitigasi dari vulnerability tersebut ya tinggal gimana cara nge-share nya ini sebenarnya termasuknya height ya lumayan ini bisa itu kalian bisa baca-baca lagi masalah yang triv ini kan ada yang critical juga itu untuk scanning image file system kalian bisa scan misalnya kalian develop sebuah aplikasi disini contohnya saya atau ini aplikasi kapan ya web itu namanya birthday itu coba kita scan tv fs book file system kemudian directory nya nah ini ada beberapa juga yang height ini aplikasinya node.js juga sih dari sini kita bisa lihat kan misalnya qsqs itu apa sih ini node.js ini mungkin modul dari node.js atau kita bisa lihat apa namanya kita bisa lihat dari referensinya kira-kira apa nih yang harus diganti atau misalnya apa yang harus di update ini kan sudah ada versinya juga misalnya it's aesthetic dia severity nya high kemudian install version nya version berapa terus fixed version nya nah ini kalian bisa refer dari sini juga misalnya kita install versi 33.0 kita bisa update ke 4.13 gitu atau ini 4.12 dan seterusnya itu ini bisa jadi referensi kalian kalau misalnya kalian mau nge-patching oke kemudian kita lanjut ke github action nya jadi di github action itu pada saat kita set up klik set up workflow gitu misalnya disini nanti bakalan dibuatkan sebuah directory dot github slash workflow kemudian nama workflow nya gitu disini tinggal kita sesuaikan aja dengan kira-kira workflow yang bakal kita gunakan ini kalau dari saya itu workflow nya seperti ini jadi ini nama dari workflow nya kemudian ini trigger nya pertama dari push di branch mine ketika ada orang yang melakukan push ke branch mine atau master gitu dia akan trigger si workflow ini ataupun pada saat ada orang yang buat pull request dengan targetnya itu mine atau apa namanya tergantung branch yang kita targetkan kemudian job nya pertama build dia disini saya pake runner dari github pake versi ubuntu letters kemudian untuk step nya itu pertama check out check out dari repository kita login check out kemudian kita build docker image disini kita build kemudian kita jalankan si trivy ini ini trivy ini karena dia si trivy udah ada di apa namanya sudah ada di bentar sudah ada di action nya si github makanya kita tinggal pake aja makanya kita tinggal ngikut dari workflow nya si trivy ini tinggal contoh aja misalnya ada beberapa yang perlu disesuaikan kita sesuaikan kemudian pada saat ada action push misalnya kita coba bikin perubahan ya di index kita tambahkan test 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 save action remote content remote content Oh ada perubahan oke Oke setelah ada action push ini si workflow nya itu bakal ada Ini proses build nya Saya izin minum dulu Dia bakal build image node nya Kemudian dia melakukan scanning Ini hasil dari scanning nya Ini gagal ya karena kalau kita lihat dari workflow kita Itu kita set nya exit code 1 Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gagal pada saat dia melakukan scanning atau dia nemu Flourability itu Itu dia bakal Proses nya bakal gagal Kita coba ke 0 nya Oke kita lihat Sudah jalan lagi Ini sangat cocok juga kalau misalnya Untuk di environment developer Untuk continuous integration Jadi kalau misalnya ada pull request Mereka atau Apa namanya GitHub action ini Dia langsung melakukan Apa namanya Melakukan testing Ini yang paling Eh karena Tadi Apa namanya Exit code nya Kita ubah jadi 0 Dia Kedetect nya itu Sukses Karena Kalau misalnya dia nemu vulnerability Dia Apa namanya Bakalan Yang dianggapnya 0 Oke kita balik ke slide Tuh Ini beberapa sumber yang saya pakai disini Ada dari kitab nya security Kemudian dari web nya awas Kemudian dari mitre Dari artikel dari sing.io Kemudian Stack rock Kemudian Eh Dari kitab nya Kitab action nya Si aqua security Sekian Eh Jika ada Pertanyaan Bisa langsung ditanyakan Kembalikan ke mas Ozie Terima kasih mas Yusuf Atas Penjelasannya Eh Menarik ya Tentang Review ini Atau vulnerability scanner ini Kalau ada yang ingin bertanya Silahkan Boleh langsung Ditulis di Kolom chat nya aja Atau mungkin langsung Dinyalakan mic nya juga Munggu Eh Kita santai disini Sambil ngobrol-ngobrol aja Tadi saya Cermati sedikit mas Yusuf Eh Salah satu Mencegah Vulnerability Atau kerentanan Itu Terus hati-hati ya Memilih image Yang kita pakai Iya mas Bener Karena kan Apa namanya Mungkin Image tersebut itu Merupakan image ofisial Dari Si pembuat Software nya gitu Tapi Kita gak tahu Di dalam image tersebut itu Sebenarnya ada apa gitu Makanya kita harus Hati-hati Makanya perlu Kita Adakan yang namanya Scanning dulu Tentang image tersebut Siap Ada satu pertanyaan mas Mungkin terlihat juga nih Hasil report scanning nya Bisa di export kan mas Nah untuk sekarang itu Karena si trivy juga Sebenarnya dia Versinya itu Kalau kita lihat Masih versi 0.15 ya Jadi Mungkin Kedepannya bakal Ditambah lagi Fitur-fitur Kayak Contohnya itu tadi Fitur untuk export Karena kan biasanya Kita butuh report ya Apakah nanti ada action perbaikan Atau patch otomatis Jadi mungkin Apa namanya Untuk sekarang ini Belum ada Fitur Untuk Export dari hasil Scanning nya mas Oke Terus dari Mas Ihsan Tanya mas Misal ada Terdeteksi Di full Apakah secara Apakah nanti Ada action perbaikan Atau patch otomatis Untuk Patch otomatis Nggak ada sih mas Mungkin Kalau misalnya Kita Combine dengan Tools-tools lain Mungkin bisa Dilakukan Patch otomatis ya Tapi untuk Di trivy ini Dia Sebatas untuk Scanning aja Mungkin Mungkin kalau misalnya Tiba-tiba Pada saat Kita Kedeteksi nih Banyak banget nih Ada vulnerability Itu Apa namanya Kita Harus Patch secara manual Atau mungkin Misalnya Ada Tools Yang Bisa Dikombinasikan Dengan Si trivy ini Untuk Melakukan Patching otomatis Itu Itu mungkin Belum Belum Terpikirkan juga Sama si developernya Untuk Mengcombine output Dari si trivy ini Untuk Patching otomatis Mas Iksat Selanjutnya Dari Mas Amar Sucup itu GitHub action Pas build image Hasil image-nya Ke store dimana Mas Docker Hub Atau ke lokal Kalau Yang Saya bikin ini Dia Sekedar build aja Tapi dia Nggak Ditaruh kemana-mana Karena kalau Kita lihat di work flow-nya Itu dia cuma Build Docker Terus Scan gitu Tapi kalau misalnya Jadi Docker Image-nya itu Dia Simpen di Si runner-nya Si GitHub action ini Tapi kalau misalnya Kita Mau upload juga bisa Kita tinggal tambahkan Action untuk Upload Ke Docker Hub Misalnya Misalnya kita punya Docker Registry sendiri Contoh Tulusnya Apa ya Mas Untuk yang Auto Patching Vulnerability Mungkin bisa pakai Apa ya Kayak misal Yang berbayar Mungkin dari Rapid7 Nextboss Expose Grows Openscape 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 itu Punya Fitur juga Untuk Auto Patching mas Tapi kalau Untuk yang Container image Itu mungkin Belum ada ya mas Setahu saya Tapi mungkin Di luar sana Saya mungkin Nanti coba Cari-cari juga Yang Untuk fitur Autopatch Misalnya ada Vulnerability Kemungkinan kalau misalnya Vulnerability nya dari Base image itu Berarti kan kita harus Edit dari Docker filenya ya Kecuali kalau misal Dia bentuknya bukan image Bisa review digunakan untuk Bakukan scanning lebih dari Satu container Untuk Yang misalnya Lebih dari satu Container itu Paling kita buat Scripting sendiri sih mas Kalau Yang sekarang itu dia Baru cuma bisa Satu Satu kali scan itu Satu Image Tapi kalau misalnya Mas mau Scanning Misalnya file system Itu Dia bisa Scanning ke Sampai beberapa File system Misalnya disini Di Folder home Saya itu Dia ada beberapa Ini kan Beberapa Ya aplikasi Atau apa gitu Kita coba Scan Slash gitu misalnya Itu Dia bakal Apa namanya Dia bakal Ngescan ke Seluruhan Sistem kita gitu Misal disitu ada Apa namanya ya Wah Sampai gak bisa di scroll atas nih Sekitanya Misal disini Nah ini Disini ada Linux brew Itu dia baca dari Artifatnya Atau Log filenya Kira-kira dari Si log file ini Dia Ada Ada Apa gitu Ada Vulnerability apa disitu Mereka Si Trivy ini dia bakal ngecek ke Log filenya Ini lagi Kemudian ada Package Log.json Dia bakal Baca juga Dari situ Nah seperti itu paling mas Kalau misalnya kita Biasanya kalau Gak tau ya Kebiasaan developer itu seperti apa Kalau misalnya Mereka mau Misal mereka Gak Apa namanya ya Selesai ngoding Mereka Langsung Push ke Repository Atau mereka Testing dulu di lokal gitu Misalnya Kita Test dulu di lokal Kayak misalnya di Application Node.js gitu Mereka kan kalau misalnya kita build Pasti ada Apa namanya ya Artifact nya gitu Nah itu Si Trivy itu dia bakal Apa yang namanya ya Dia bakal Scan nya itu dia melihat dari Artifact-artifact tersebut Kalau misalnya kita Scan nya itu Scan File system nya Kalau misalnya Si Misalnya udah dalam bentuk image Dia Scan nya itu Satu-satu Kecuali misal kita Set nih di Misalnya di gtp action Kita build nya beberapa image gitu Itu kita bisa bikin Apa namanya Step-step Untuk Mungkin Scan Container A Terus Scan container B Dan seterusnya Itu tergantung Pipeline Ataupun Workflow yang kita buat Oke Ada pertanyaan lagi gak? Kita diskusi aja Kita kan mas dan mbaknya yang Ingin bertanya Nah jika masih ada pertanyaan Kita masih buka sesi tanya jawab ini Kalau mas Yusuf Tadi kan kelebihan Daily Trivia itu Simple ya Terus Sangat cocok Mari masukkan pipeline Di devops Lalu support Multiple format Nah Misalnya kalau Yang udah dicoba Mas Yusuf sendiri Kekurangan dari Trivia itu Sebagai vulnerability Scanner apa sih mas? Pengalaman Mungkin kayak Yang tadi Ditanyakan sama mas Hasanuddin ya Masalah Report Report hasil scan Oh Itu Karena dia Dari Trivia nya sendiri itu Dia Gak ada Mekanisme untuk Reporting gitu Kecuali kita Mungkin bisa Kita Akalin gitu Misalnya Kita output ke Apa Kita append ke file Atau dan lain sebagainya Itu Itu sebenernya bisa Kita lakuin sih Walaupun si Trivia sendiri Dia gak nyediain Apa namanya Nyediain Fiturnya gitu Itu Sebenernya Gimana Akal-akalan kita lagi sih Manfaat Manfaat Kain Tools-tools tersebut Mas Oke siap Sampai menunggu Jika ada yang ingin ditanyakan Kita dari Vitek Punya form Untuk Evaluasi Dan Testimoni Dan feedback lah Kurang lebih Itu Saya kirim di chat Ada S.id Garis miring Vitek Bicara Feedback Nanti mau kesedihan teman-teman yang udah adil Untuk Isi Dan kontribusi disitu Masih adakah mungkin yang ingin ditanyakan dari Teman-teman semua Masih kita buka Untuk Sisi tanya jawab ini Kalau mungkin tidak ada Kita Cukupkan saja Untuk pertemuan Ditek bicara kali ini Semoga Hasil sharing kita kali ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Diimplementasikan Atau mungkin Jadi satu bahan Yang mungkin lagi Riset-riset Atau mungkin lagi Kepel kompeten tentang Vulnerability Scanner ini Terima kasih atas Waktu dan kesempatan Mbak Susup Terima kasih Mas Terima kasih Terima kasih untuk Para peserta Yang telah hadir Juga para Penitia Yang Nge-record Nanti kita izin Untuk Menampilkan Hasil rekaman ini Pada Youtube Vitek Jadi buat teman-teman yang Mungkin ingin Mengikuti dari awal Tadi baru Baru join pas di tengah Itu bisa Pantengin terus di Youtube Vitek Vitek Jalan-jalan kerja Tiasih Dari pagi hingga Pertama Kami sangat berterima kasih Bagi Mas dan Mbak yang sudah datang Terima kasih Terima kasih Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih